Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel guys hari ini hari minggu nih guys jadi eh lagi lebih bekerja jadi gua mampir ke toko ya jadikan kemarin gua cari hotel jadi malam minggu jam berapa jam 10-an gua balik ya siap-siap jam 11 sampai toko sampai rumah jam 12 Oke sekarang lagi di toko guys jadi gua mau nge-vlog sama mau update ya Oh tentang toko listrik Oh ya buat temen-temen yang mau tanya gua mau bikin video apalagi atau tanya tentang toko listrik komen aja di bawah ya guys Oke guys jadi yang kemarin udah gua udah rapi-rapihin jadi gue setiap bulannya itu pasti ada item baru yang harus gua tambahin nih guys karena kan alat-alat ya eh toko listrik dan peralatan teknik itu macam banget ya berbagai macam ya ragamnya itu banyak makanya kalau di agen itu biasanya ya ada yang khusus jual peralatan listrik aja ya toko listrik aja dan eh atau alat-alat teknik aja ya kalau kalau disitu biasanya lampu piting-piting lampu stop kontak ya dan lain sebagainya pokoknya yang tentang kelistrikan aja kalau misalnya alat-alat teknik guys jadi kalau alat-alat itu khusus juga dia biasanya kayak misalnya tang tang obeng-obeng bor makabor dan lain pokoknya non-listrik nah itu jadi dan karena gua bukan grosiran gua sifatnya toko listrik biasa jadi gua apa ya coba mengakomodir keseluruhan permintahan masyarakat ya awalnya sih gue pengen toko listrik aja cuma di lapangannya kan mereka cari barang-barang teknik juga ya jadi karena kebanyakan yang beli itu konsumen gua tetap bapak ya bapak banyakan bapak bapak coliwibunya jarang kalau berada ibunya biasanya beli-beli yang ringan-ringan aja kayak bisa kipas luar angin lampu ya seperti itu jadi eh Hai setiap oke jadi gua masih mencatat dan gua mencoba untuk apa ya Hai mengusahakan barang di toko gua setiap orang yang cari enggak ada jadi gua sering bilang sama yang jaga kalau misalnya ada yang beli terus yang dicari gak ada tolong dicatat tapi eh gua pasti akan beliin barangnya ya jadi gitu udah jalan dua tahun ya jalan dua tahun jadi gua selalu yang dicari apa gua selalu pengusahakan cari apa gua selalu mengusahakan walaupun barang-barang yang sekecil apapun jadi minimal gua ada yang orang cari ada gitu jadi eh mereka itu enggak kemana-mana itu kan bisa orang beli itu punya sekalian ya orang mau belinya sekalian mobil ini ada itu ada jadi enggak ke toko-toko yang lain gitu kan biasanya gitu jadi one stop ya barang itu selalu ada gitu yang yang dicari ada yang cari ada gitu ya walaupun kalau untuk memenuhi semua selera masyarakat ya pasti kita nggak bisa ya karena itemnya banyak itu cuma minimal yang dicari itu selalu ada gitu ya barang ntar pasti berjalan seringnya waktu kalian pasti akan menemukan oh ini loh barang-barang yang turnover yang percep apa ya perkutarannya itu lumayan cepet gitu kan yang lama ya kalau yang lama-lama stoknya usah banyak-banyak kalau yang cepet Iya stoknya agak banyakan gitu kan kayak lampu-lampu itu stok yang paling cepet ya terus baut-baut ya seperti itu oke jadi gue mau update toko gua nih guys jadi eh iya gua hampir lupa jadi eh dari awal gua beli gua buka toko ini kan barang yang susah gua cari itu sebetulnya ini loh parawan air parawan air gua cari suppliernya masih agak-agak ribet ya gua belanja sendiri juga pasti enggak bisa ya karena apa karena kalau gua belanja sendiri bingung belanjanya pakai apa gua 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 enggak punya mobil lost bug yang gua punya mobil lost bug gua cuman nya ada Fatsa tadi cukup pengen beli mobil lost bug cuma gua mikir-kirnya gitu kan kira-kirnya dia pernah bulan sekali gitu kan kayaknya bong-bong bit banget ya kuali gua material kayak gua jual pasir gitu kan ya mungkin temen-temen temen-temen yang punya mobil-mobil lost bug komen disini kalau selain buat belanja buat apalagi juga pengen beli walaupun gua beli bisa dimanfaatkan dengan maksimal gitu pengen juga beli lost bug cuma gua mikirnya tar apa gitu kan eh penting gak gitu kan dan Alhamdulillah gua udah dapet akhirnya gua cari-cari gua dapet kontak person-nya atau nomor-nomor salesnya akhirnya gua dapet paralon air linknya nah ini barangnya nih jadi nih paralon airnya tuh di atas Oke kita lihat ya kita naik kita naik kita naik kita naik nah ini paralonnya tuh paralonnya jadi gue beli yang setengah biasanya orang cari yang setengah in setengah tiga perempat tiga dua satu setengah dua in cuma gua banyakin yang setengah in selebihnya cuma cuma apa ya cuma gua beli dua tiga empat ikan harganya juga lumayan mahal juga itu guys itu jadi gue jual paralon dan harganya ya lebih murah dari harga material terus yang ini udah gua rapihin oke sekarang gua nah jadi gua jual-jual ini sekarang nih apa namanya nih termos termos air gitu kan terus termos air ini udah dirapihin jadi nah ini buat cet-cet jadi ini udah ya barangnya rak-rak terus untuk rak-rak lampu sekarang lampu gua kasih etalasi yang lebih agak main banyaknya sekarang lampu etalasi disini nah ini tuh setambah juga nih lampu osam disini oke ini lampu-lampu tidur terus ya gua jualan pisau-pisau juga gua kemarin sempet belanja pisau segini dia udah habis nah sekarang ini gua belanja baru lagi nih pisau oke nah ini label oke jatuh apa nih ini label harga nih awal gua tulis manual tapi setelah gua pakai ini lebih simple ini tulisannya rapih terus nggak capek gitu tinggal cetek-cetek gitu doang ini lu harus punya nih jalan manual biar tepatan profesional juga oke nah ini lampu-lampu neon kayak biasa yang ini belum ada perbedaan sih nah cuma ini nih ini udah agak gua rapihin nih jadi gua kemarin kan beli-beli kayak gini nih beli rak-rak kecil nih rak-rak kecil dia buat tempat-tempat biar space nya itu lumayan bisa pakai ini kalau misalnya gua bikin kayak gini kan dia cuma ngampar gitu doang sayang atasnya jadi gua beli yang kecil kayak gini nih tuh kan lumayan bisa buat satu satu rak ini bisa tiga-tiga item yang berbeda ya kan jadi kita bisa kemanfaatkan dengan maksimal gitu tuh tuh jadi semua jenis barang itu jadi raknya itu bener-bener maksimal gua pakenya sama disini juga nih disini gua pasang empat malu gua beli empat nih satu dua tiga empat jadi rapih lebih rapih terus kalau kita lebih rapih itu kan stok barangnya habis kelihatan yang namanya barang banyak ini kalau numpuk-numpuk kalau ada yang habis nggak kelihatan nah ini baut-baut nih guys nih baut-baut nih diginiin aja nih di bikin lu beli tempat kayak gini aja nih jadi biar rapih nah nih ah cantik kan ceknya dangdutan dulu guys Oke nah ini nanti nih rencananya nih guys jadi ini yang kardus-kardus gini mau gua ganti nih sama yang tempat-tempat kayak gini nih cuma yang gedenya ntar gua mau beli yang gedenya jadi dia biar bisa numpuk numpuk tiga item dua item jadi biar bisa biar lebih rapi lah kalau ini kan selama ini kan ke kardus-kardus coba kardus-kardus lumayan banyak juga sekecil-kecil gitu muat ntar gua teku gua mau beli coba coba beli dua biji kira-kira efektif nggak nah ini bawa-bawa oke terus nah ini perkembangan gudang gua gudang gua sekarang tambah berantakan nih tuh gua belum ada waktu nih jadi jadi rencana disini nih mau gua pasang rak rak etalase eh sorry rak etalase rak yang ada dua biji tuh di kamar gua mau gua taruh disini cuma belum sempet nih gua kerja mulu tuh usah menjadi pegawai ya guys harus nurut kerja ini kerja itu jadi nggak ada waktu buat senanganin toko Iya ada karyawan cuma karyawan gua cewek-cewek agak jadi dia kaleng berat-berat agak agak susah ya jadi eh beberapa bulan ini gua masih pantauannya masih agak-agak untuk hal-hal yang berat buat mendelegasikan itu nggak kasihan juga kayak masang-masang rak-rak gini kan kalau cewek kasihan ya eh berat kayak kemarin aja pas mati lampu genset ya agak susah juga mereka namanya cewek kan nyarin genset susah jadi gua bisa tolong sama tangga gua karena gua malem-malem nggak ada oke guys mungkin tuh aja vlog dari gua cukup sekian kalau lebihnya mohon maaf jangan lupa like comment share dan subscribe buat temen-temen yang mau buka usaha jangan pikir-pikir panjang lagi mulai aja ya karena lu gagal sekali dua kali wajar lah ntar juga nemu jalannya sendiri oke jangan lupa like comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih